Berikut enam hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Pertama, anjing, karena dianggap najis dalam Islam. Namun, ada pengecualian ketika anjing dipelihara untuk tujuan seperti berburu, penjagaan ternak, atau membantu orang dengan disabilitas. Kedua, ular, karena sering diidentikan dengan unsur berbahya dan kejahatan dalam tradisi Islam. Ketiga, babi, tidak boleh memelihara babi karena termasuk hewan yang najis. Keempat, tikus, dianggap haram untuk dipelihara karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Kelima, gagak, dan beberapa burung lainnya yang dianggap sebagai pemakan bangkai dihindari dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan ketentuan tentang menjaga kebersihan dan kehormatan. Dan keenam, cicak karena dianggap sebagai hewan yang kotor. Itu tadi beberapa hewan yang sebaiknya dihindari untuk dipelihara di rumah anda sebagai umat muslim.